Nah yang paling vital lagi yang harus kita kuasai ada tiga yang yang nanti kita pelajari ya Tiga materi utama, materi pokok yang nanti menjadi bagian dari pembelajaran kita Yang pertama diawali dari psikologi, psikologi trading Apa psikologi trading? Psikologi trading adalah tingkat kecemasan kita sebagai trader di dalam menghadapi pasar Di dalam kita menjalankan trading kita Lebih gampangnya lagi psikologi trading itu berkaitan dengan emosi kita Atau tingkat kecemasan kita Tiap individu, tiap trader, tiap orang punya tingkat kecemasan yang berbeda Punya tingkat pengendalian emosi yang berbeda Sehingga psikologi ini harus diasah, bukan dipelajari di buku Ya kalau kita hanya belajar, oh saya belajar psikologi trading Tidak bisa, psikologi trading itu kita sendiri yang menjalani Nanti ketika kita banyak mencoba, kita banyak berlatih Maka disitu nanti akan ketemu dengan psikologi ini, psikologi tradingnya Jadi pengendalian kita sendiri Nah di dalam psikologi trading yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan Ada tiga nanti yang harus kita perhatikan Ada dua sampai tiga yang harus kita betul-betul harus perhatikan Yang pertama adalah rasa takut Yang pertama adalah rasa takut Karena di awal mungkin tidak banyak belajar Di awal tidak ada mentor yang mengajari Hanya sekedarnya Hanya ikut-ikutan yang lain trading ikut trading Selakanya yang diminta untuk mengajari adalah orang yang betul-betul tidak faham juga dengan trading Sehingga cukup dengan klik buy, sell Ketika kita klik salah satu ini Maka tunggu sampai nanti warna hijau Atau tunggu warna biru Atau tunggu bisa profit Kalau nanti bagaimana kalau nanti warnanya merah Kalau nanti warnanya merah Tunggu sampai hijau Ternyata merahnya tidak selesai-selesai Bahkan sampai pada akhirnya pada titik puncaknya Modal mau habis Karena yang mengajari juga tidak bisa trading Bukan praktisi trading Sehingga ketika satu dua kali jatuh Satu dua kali tidak menemukan profit yang konsisten Sering melakukan entry tetapi salah Menjadi trauma Menjadi takut Rasa takut yang luar biasa Karena pernah Salah Karena rasa takut inilah ketika kita masuk Tentu akan grogi Ciri orang yang tidak Yang ketakutan Maka dia tidak bisa bangkit Atau tidak mau bangkit dari Kondisi yang pernah jatuh Ciri-cirinya apa Dia tidak percaya diri Begitu Dia sudah deposit Entry saja sudah Ketakutan Jangan-jangan nanti salah Sudah kelihatan naik Mau naik tunggu lagi Tunggu dulu lah Biar sampai disitu Biar sampai disitu Sehingga rasa takut ini menghalangi kita untuk eksekusi Begitu Di puncak Wah betul Kenapa tidak dari tadi Entry Begitu di puncaknya baru Bye Sudah yakin Di awal Karena tadi ketakutan tadi Jangan-jangan nanti masuk disitu Nanti turun lagi Jangan-jangan masuk lagi Turun lagi Ya ternyata sudah tinggi Baru masuk Bye Posisi di puncak baru masuk Bye Begitu masuk Ini koreksi sebentar Sudah ketakutan Cut loose disana Padahal ini hanya koreksi Pada akhirnya kembali naik lagi Akhirnya menyesal kembali Tuh kenapa tadi cut loose Kalau saja tahu ini koreksi Pasti nanti saya tunggu tadi Karena rasa takut ini Dari awal sudah menghantui Ya Tentu tidak punya bekal juga Karena tidak punya bekal Ilmu disana Kemudian punya rasa khawatir Rasa khawatir yang tinggi Cemas Gelisah Dan sebagainya Ya Sehingga drop ketika menghadapi Mentalnya drop duluan Ketika marketnya Bergerak berbalik Padahal berbaliknya hanya Koreksi Karena tertutup semuanya Ketakutan tadi Ketakutan ini yang membuat kita menjadi Tidak stabil Tidak percaya diri Tidak percaya diri Kemudian yang perlu diwaspadai Yang ketiga Yang kedua Di dalam mengendalikan emosi Atau dalam psikologi trading kita Yang pertama tadi rasa takut Takut tidak Pas di dalam entrynya Ketika bayi takut turun Ketika disitu takut nanti Turun lagi Sehingga selalu dihantui Rasa panik yang luar biasa Cemas yang luar biasa Drop duluan Belum apa Sudah drop duluan Bingung Ya nanti harus betul-betul Banyak Menahan Rasa takut Dengan cara Memahami Teknikal Dengan cara Memperbanyak Pelatihan tadi Yang kedua adalah Serakah Di dalam Manajemen psikologi kita nanti Dalam mengendalikan Tingkat Emosi kita Maka waspadai Namanya serakah Serakah ini apa Ingin profit Biasanya ambisi Ambisi yang luar biasa Ambisi profit yang besar Belum apa-apa Sudah pengen profit yang besar Saya satu hari ini Harus dapat 10% Saya hari ini Harus dapat 20% Saya sekarang baru dapat 5% Masih kurang Sehingga terus menerus Entry Sehingga mencoba untuk mencari celah Mencoba untuk mencari celah Terus menerus begitu Karena tidak punya Struktur Tidak punya Rencana Trading yang jelas Ambisi yang kuat Yang Menginginkan profit yang lebih besar Profit yang besar Sehingga ketika Sudah profit Sebenarnya sudah besar Tetapi merasa kurang Yang terjadi Akan terus menerus Menganggap Candle itu Bersahabat Candle itu Sesuai dengan Yang sudah Dianalisakan sebelumnya Karena sudah pernah Beruntung Sudah profit Dengan cara itu profit Dengan doji saja sudah profit Dengan engelfing sudah profit Maka menganggap Doji dan engelfing itu Bisa Mengantarkan pada profit Yang terus menerus Ya jangan Jangan salah Karena pasar itu bisa Berbalik Kapan saja Tanpa Terkoreksi Bahkan Maka ketika Terus menerus Di sana Satu kali salah Kalau satu kali salah Saja entry Ini bisa Menghancurkan Semuanya Bisa memakan Semua profit Yang didapatkan Sebelumnya Bahkan modanya pun Bisa Habis Karena ambisi profit Yang besar Ambisi yang luar biasa Yang ketiga adalah Harapan yang berlebih Harapan yang berlebihan Ya berharap Nanti Bisa Konsisten Dengan satu hari 25% Selalu punya harapan yang tinggi Selalu punya mimpi yang tinggi Bukan tidak boleh Tetapi harus betul-betul Realistis Rasional Realistis itu Bisa kita jangkau Bisa kita dapatkan Sesuai kemampuan Misalnya 20% ini dianggap Realistis misalnya Karena pengalaman panjang Bisa mengendalikan Akunnya Dalam jangka Waktu yang panjang Dan bisa profit Apakah bisa seperti ini Bisa Banyak orang juga bisa Dapatkan Walaupun tidak fix Angkanya Tetapi Tingkat keberhasilannya Yang mendekati Seperti ini Banyak Tentu Disesuaikan dengan Kemampuan Kemampuan itu ya Skillnya Kemampuan modalnya Dan sebagainya Kemampuan manajemennya Sebagainya Ini adalah bagian dari Psikologi trading Dalam pengendalian emosi kita Diingat Hati-hati dengan Rasa takut yang menghantui Kemudian ambisi yang kuat Untuk profit-profit dan profit Kalau sudah orientasinya Profit-profit dan profit Maka candle model apapun Dianggap akan berpeluang di situ Ini celaka Nanti akan bisa menyesatkan Dan bisa menyeret kita pada Satu transaksi yang Bisa membatalkan Profit yang kita sudah Dapatkan Kemudian Yang kedua Materi yang kedua Yang pertama adalah Psikologi trading Atau tingkat emosi Yang harus kita nanti Kendalikan Materi yang kedua Nanti kita Membahas Mengenai Money management Mengenai money management Tadi sudah kita singgung Di tingkat Di Empat Empat hal Dalam Mencapai Kunci keberhasilan Dalam tradingnya Di awal sudah kita sampaikan Saya juga menyinggung Money management Money management ini Berkaitan dengan Pengelolaan dana kita Pengelolaan dana kita Tadi di awal Kita harus Mengendalikan lotnya Yang kedua Harus mengendalikan Resikonya Resiko Lot kita kendalikan Resiko kita kendalikan Di modal berapa Tidak masalah Modal besar Modal kecil Tidak masalah Karena nanti Kita bisa menggunakan Lot yang Yang cocok Cocok dengan apa Cocok dengan sistem tradingnya Cocok dengan tipe tradingnya Karena kita Trading harian Tentu beda dengan Trading Bulanan Tentu beda dengan Trading yang Tahunan Dan sebagainya Kemudian resiko Tadi sudah kita singgung Bagaimana membatasi Resiko Di dalam trading Harus Wajib namanya resiko Resiko itu adalah Membatasi kerugian Bukan dengan SL saja Tidak Jadi resiko itu Bukan SL SL adalah bagian dari Cara Pembatasan resiko Namanya Jadi kalau ada yang bilang Harus top plus Tidak perlu Tidak harus top plus Semuanya Bergantung Pada kemampuan kita Bergantung Pada bagaimana Rencana trading kita Bagaimana sistem trading kita Gaya trading kita Kan tidak Semua orang juga Menggunakan stop plus Tetapi Menggunakan Batasan rugi Yang lain Bisa juga dengan Cut plus Bedanya apa Beda Stop plus itu kita sudah Setting angkanya Kalau cut plus ini Mengikuti kondisi Dinamika pasar Kalau bisa Pasarnya masih berpeluang Dari Melihat Tanda-tanda yang ada Maka ini bisa diundur Bisa ditunda Tetapi harus Diperhatikan Karena kalau tidak Diperhatikan Nanti bisa Kena terjang Market yang berbalik Dengan cepat Kemudian yang ketiga Yang ketiga adalah Analisa Analisis atau analisa Analisa Jadi yang pertama adalah Psikologi Yang kedua adalah Money management Yang ketiga adalah Analisa Kenapa kita tempatkan Yang ketiga Karena analisa ini Sebenarnya menyumbangkan Lebih kecil dari Dua hal di atas Analisa ini bisa Dibaca dimana saja Tapi kalau Mengabaikan money managementnya Akan jatuh Kalau mengabaikan Psikologi tradingnya Maka akan jatuh juga Karena analisa ini Hanya membaca Probabilitasnya Tetap kemungkinan-kemungkinan Terjadi yang sebaliknya pun Berpeluang di sana Maka tadi Namanya Money management Berlaku di sana Nah analisa ini Ada technical Ada fundamental Ada fundamental Ada yang ahli fundamental Ada yang ahli fundamental saja Ada ahli teknikal saja Mana yang lebih utama Antara teknikal dan fundamental Tentu Kembali pada Gaya trading masing-masing Kalau memahami fundamental Kemudian dijadikan ini Sebagai dasar utama Tidak masalah Kalau menguasai teknikal Dijadikan dasar utama Tidak masalah Karena fundamental ini pun Akan muncul di Teknikal Ya sekuat apapun Berita yang dirilis Nanti pasti akan Dicerminkan Di dalam candlesticknya Nah di dalam candlestick itu Kita memahami Kita pahami Dari teknikal ini Ya bagi saya Teknikal nomor satu Bagi saya teknikal nomor satu Sekali lagi teknikal ini adalah Cerminan dari Fundamental yang ada nanti Kalau misalkan ada news Berdampak besar Bahkan sebelum fundamental dirilis Ada jadwal candor ekonomi Yang mau dirilis Kurang 30 menit Sebelum dirilis Euforianya sudah muncul Di sini Di teknikalnya Misalnya dolar Mau menguat Sebelum jamnya Dirilis berita 30 menit sebelum berita ini Kadang sudah jatuh duluan Sudah Menguat duluan Sudah turun duluan Maka saya lebih cenderung Ke teknikal Bukan berarti Mengabaikan fundamental Tanda kita cukup tahu Jadwal-jadwal Beritanya Semuanya nanti akan Direfleksikan Atau Dicerminkan Di dalam Teknikal Di dalam Candlestick Mau kuat Beritanya Menguatkan US Dollar Atau melemahkan US Dollar Nanti akan muncul Di dalam Candlesticknya Maka Nanti Kita belajar banyak Dengan Teknikal Paling utama Dari dua ini Saya lebih cenderung Ke teknikal Meskipun Ini sifatnya relatif Terima kasih Terima kasih.